Kota Bandung itu di malam hari ini banyak sekali kerawanan-kerawanan. Kita tetap melakukan pengamanan dengan cara kita melakukan patroli secara mobiling. Pada saat kita melewati jalan Ibu Indit Ganasi, kita melihat ada sekelompok bertepi di tinggir jalan yang gelap dan sepi. Selamat malam, Mas. Waduh, ini kumpul-kumpul apa ini? Minum. Minum apa itu? Ah, Intisari. Memang boleh minum Intisari di tempat umum kayak gini? Enggak, boleh enggak? Enggak boleh kan? Dari mana aslinya? Coba lihat identitasnya ya. Ini ojek saya, Pak. Ojek di mana? Ya, ojek sini. Waduh, kalau ojek kayak gitu habis minum kan gimana ceritanya ini nanti? Hah? Ojek cewek biasa. Maksudnya gimana? Antar jemput cewek gitu. Antar jemput cewek? Yang panggilan atau gimana? Ya. Mayoritas orang mana itu, Pak? Ya, ceweknya mah biasa yang nongkrong gitu. Saya mah... Ya, ojek gue, saya mah. Oh, ojek. Ini masing-masing udah punya ini? Ya. Apa tuh jemputan tersendiri atau gimana? Ya, masing-masing. Oh, masing-masing. Udah punya langganan? Ya. Nanti kita periksa dulu ya kendaraannya itu ya. Kemudian kita memeriksa identitas dari mereka, maupun barang bawaannya. Aduh, banyak-banyak amat. Kita periksa dulu ya kendaraannya itu ya. Kemudian kita memeriksa identitas dari mereka, maupun barang bawaannya. Aduh, banyak-banyak amat. Cewek-cewek ya, Pak? Nah, malu mati. Ya, nih. Pada saat kita melakukan pemeriksaan terhadap bagian dalam motornya, ternyata ditemukan alat-alat kontrasepsi. Hai, Pak, jangan naon ya, Kang. Apa? Oh, itu mah tisu. Ini buat dia, biasa. Lengkap dari penyediaan yang seperti ini sampai nukianya. Lengkap, woy. Tapi ini ceweknya nggak ini, nggak satu lokasi. Misalnya dia memang nongkrong-nong di sini ya. Tapi maksudnya ceweknya misalnya di lokasi tertentu. Di mana lokasinya? Atau seantanan di mana, tempatnya di mana? Dia di sini yang nongkrong. Dibawa ke hotel gitu. Tungguan? Iya, di tempat saya. Minta ke si satu buat tiap aminnya. Terjual itu ada? Nggak, sayangnya jadi di musuhnya ceweknya yang mitip ke saya, dia beli Rp5.001. Ini berarti kan anak harus kenal ojeknya tanah. Tapi saya mau gunta ganti, gunta ganti gitu ojeknya saya mau jadi siapa aja yang mau di ojek. Iya, tapi kan kalau nggak kenal kan nggak mungkin. Kalau nggak kenal nggak mungkin. Ojek ceweknya Pak nggak pakai kartu ojek. Siapa yang gulung? Berarti kan bukan ojek. Di mana-mana ojek itu ada kartunya. Mereka memang tidak mempunyai identitas berupa ojek biasa. Atau memang dia udah-udah kenal? Akan seorang nggak kenal di jalan gitu. Ya saya mah jadi ini Pak, di jalan. Kalau misalkan cewek naik, tuturkan gitu. Mau keluar, dijemput lagi. Akhirnya kita punya satu dugaan. Bahwa mungkin mereka sendiri dengan pihak wanita-wanita panggilan itu kemungkinan sudah saling mengenal. Minum, Pak. Jadi minum. Habis? Minum-minumnya gini kan awalnya dari tidak kebenaran letas. Awalnya dari sini, dari awal-awal. Keduanya Anda profesi sebagai ojek. Secara otomatis membawa penumpang. Ya pasti penumpang juga merasa takut. Terus ini sekarang mabuk nggak nih? Kontrol? Masih kontrol? Masih kontrol. Masih kontrol? Pak, minum dulu baru-baru saat bisa tumpuk. Yang benar nih kontrol. Masih saya jadi kuat. Benar angin, tukang-benar tangan gitu. Benar anginnya pakai rompi. Pakai rompi, benar angin. Bukan caranya seperti itu untuk mengantisipasi dari masuk angin. Tidak harus minum minuman keras. Namun kita mengantisipasinya diarahkan untuk pakai jaket atau sejenis-jain. Ini rompetnya, Kang. KTP itu KTP potong kopi. KTP saya? Pakai pemantan istri. Memang sekarang gimana? Sudah? Ya, sudah lah. Tapi anaknya diurus ke saya. Gimana? Jadi di rumah di Katapang. Saat nama di sini, ne? Sudah meninggal. Ini sana, nama ini? Ya lupa lagi. Akan masak lemah bohong. Ya, lupa lagi nanti, iya. Sane, Pak. Itu mah. Soal alamatnya di mana? Ya, alamat sama meminta lepat di Katapang. Meminta lepat. Ini saya, mamih, ini atau sana? Ini sahana, iya, sahana. Soal akan tadi dibutin naun, ya? Oh, jujur. Yang teman-teman, iya. Biasanya nanti ada di Katapang, Pak. Wah, ini. Pak kulit, pak kulit. Pak kulit. Pak kulit, matan istri. Udah almarhum. Dan menurut pengakuannya, itu adalah fotokopi KTP istrinya. Itu hanya mungkin alasan dia. Saya, mamah, dulu pernah kulit punya istri. Tapi udah meninggal, Pak. Anak tiga, saya, diurus ke saya. Ya, pada masyarakat, masyarakat, masyarakat. Alkohok, itu sebarang, ya, tak? 40 ribu. 40 ribu. Lumayan, kan? Yang mudah, kan? Iya. Tapi dari sini, tolong membubarkan diri. Ya, ya. Tulang ajalah ke rumah, ya. Bisa, ya. Bisa, bisa. Sampai jumpa, ya. Sampai jumpa, ya. Sampai jumpa.